Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan membawa unsur tanah dari objek wisata Bukit Pertapaan Cilik Riwut Kasongan, Kabupaten Katingan, ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Bersamaan dengan peletakan batu pertama Ibu Kota Negara yang rencananya akan dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 13-16 Maret 2022. Pengambilan unsur tanah tersebut dilaksanakan melalui prosesi adat suku Dayak Kalimantan Tengah yang dipimpin basir atau rohaniawan setempat, Franciscus Widodo dan tokoh lintas agama serta dihadiri pelaksana tugas kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Hajah Adiyah Chandrasari, kami selalu. Setelah melakukan pengambilan unsur tanah basir Franciscus bersama tokoh lintas agama lainnya, melanjutkan pengambilan unsur air pertemuan antara Sungai Rungan dan Sungai Kahayan yang juga nantinya akan dibawa ke IKN di Nusantara. Pejabat Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin mengatakan pengambilan unsur tanah dan air yang dilakukan 34 provinsi di Indonesia ini melalui proses ritual adat tersebut diharapkan dapat menjadi momen yang sangat baik sekali untuk menyatukan seluruh Nusantara guna berjaya di masa yang akan datang. Jadi kalau kita melihat proses hari ini dan juga dilakukan oleh 34 provinsi di Indonesia, ini merupakan momen yang sangat bagus sekali bagaimana Nusantara ini bisa berjaya di masa yang akan datang. Jadi harapan kita dengan tarifan lokal ini, kita bisa menyatukan tanah dari Kalimantan Tengah, tanah dari Sumatera, tanah dari Sulawesi, tanah dari Bapua, itu sebagai simbol, simbol bahwa kita mendukung sepenuhnya Ibu Kota Negara IKN ini di Kalimantan Timur. Kita berharap bahwa Indonesia ke depan akan lebih maju dan sukses lagi. Untuk diketahui dalam rangkaian kunjungannya ke IKN pada tanggal 13-16 Maret 2022, Presiden Jokowi akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan IKN, sekaligus akan menginap dan berkemah selama dua hari bersama seluruh gubernur di Indonesia. Unsur tanah yang berasal dari 34 provinsi akan disatukan saat peletakan batu pertama pembangunan IKN dengan tujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan I News melaporkan.